Salam sejahtera, terima kasih terus setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Penerbit film Matkilau Kebangkitan Pahlawan, Abdul Rahman Maddali menafikan dakwaan seorang pembekal, membuat pendedahan belum menerima sebarang bayaran daripada syarikat produksi Studio Kemparasendaran Berhad sebanyak Rp150.000 bagi projek film Matkilau yang berjaya meraih kutipan hampir Rp100.000.000. Abdul Rahman yang kini berada di Mekah ketika dihubingi berkata, setakat ini pihaknya sedang mengumpul maklumat mengenai pendedahan yang dibuat itu. Pihak kami sedang mengumpul maklumat. Prinsip kami adalah bertanggung jawab dalam setiap rekod. Semua pembekal sudah dibayar, katanya ringkas, kepada harian metro. Terdahulu, seorang individu bernama Zul Hasan Hasan meminta penerbit film Matkilau untuk melunaskan hutang tertunggak sebanyak Rp150.000. Selepas menggunakan hikmatnya sebagai penyedia tapak, bekalan barang keperluan, binaan set makanan, minuman, dan penginapan. Individu itu turut mendakwa dia sudah membantu syarikat produksi itu dalam urusan kebenaran dan keselamatan ketika penggambaran film itu dijalankan. Walaupun mendakwa kos perbelanjaan yang dikeluarkan mencecah Rp150.000, namun individu itu sanggup mengurangkan bayaran kepada Rp75.000. Terima kasih telah menonton!